Gaji ke-13 PNS akan mulai cair hari ini, tapi tidak berlaku untuk dua kategori ini. Hari ini gaji ke-13 PNS akan mulai ditransfer ke rekening masing-masing. Ada beberapa komponen gaji ke-13 PNS telah naik pada tahun ini, selain itu juga akan dicairkan 100%. Maka demikian para PNS bisa mengecek rekeningnya untuk memastikan pencairan gaji ke-13 apakah sudah cair ataukah belum. Namun jika belum dicairkan pada bulan ini maka gaji ke-13 PNS akan dicairkan pada bulan selanjutnya. Pada pencairan gaji ke-13 PNS tahun ini juga ada perbedaan pada komponen PNS pusat dan PNS daerah begini rinciannya. Untuk komponen gaji ke-13 PNS pusat bersumber dari APBN. Gaji pokok Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Tunjangan jabatan atau tunjangan umum Tunjangan kinerja, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Sedangkan untuk gaji ke-13 PNS daerah bersumber dari APBD Gaji pokok Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Tunjangan jabatan atau tunjangan umum Tambahan penghasilan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Namun kenikmatan komponen sebanyak itu tidak bisa dinikmati oleh dua kategori PNS yaitu 1. Sedang cuti di luar tanggungan negara 2. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam negeri atau di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.